Memperbaiki adalah peraturan peruntan undangan yang kenderung salah gunakan oleh para pelaku tindak di dana korupsi. Berdasar hasil review UNCSC putaran 1 dan 2, setidaknya terdapat beberapa isu yang perlu dipororitaskan di Indonesia. Yaitu, saya sebut beberapa hal saja, peningkatan transparansi dan integritas sektor publik dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua, peningkatan transparansi dan integritas sektor swasta. Ini banyak diadopsi di sektor swasta belum banyak disentuh. Yang ketiga, penyelesaian revisi undang-undang bantuan hukum timbar balik dalam masalah bidangnya, mutual legal systems. Kemudian berikutnya ada penguatan independensi dan kelembagaan, lembaga anti-korupsi yang sekarang banyak mendapat sorotan. Dan yang terakhir, penyelesaian rancangan undang-undang berampasan aset. Nanti sudah disampaikan oleh Pak Bapak Pimpinan KTK, Pak Nurul Dufron, AURU perampasan aset telah dikirim oleh Komendita tanggal 4 Mei tahun 2022. Meskipun tanpa undang-undang ini pun selama ini, kita sudah melakukan itu di dalam penyakit kasus. Bahkan kita sudah merambah perampasan aset di bidang perjanjian perdata yang kemudian dilanggar. BLB, bantuan likuiditas pengindonesia itu pada dasarnya adalah perjanjian pemerintah antara perdata dengan swasta. Antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk perjanjian perdata. Tetapi 22 tahun kasus itu ngambang, saling tarik, saling mencari akal, dan sebagainya. Sejak tahun 2022, kami membentuk satu tim segas perampasan atau penagihan atau penyelesaian terhadap aset BLB ini. Sampai pekan kemarin, pekan lalu, kita sudah berhasil merampas aset senilai Rp34,3 triliun. Dan kita akan memperpanjang lagi. Ini perdata, masalahnya perdata, tapi kita rampas asetnya. Agar tidak terjadi, apa bisa? Bisa, karena kalau itu terjadi gugatan, ya kita layan bahwa mereka punya hutang dan mangkir selama dasar tahun. Hadirin tidak semua ketentuan yang keremuan dalam UNCISI wajib dilaksanakan menurut hukum nasional masing-masing negara. Ketentuan dalam UNCISI terbagi atas dua pelaksanaan, yaitu mandatory offenses dan non-mandatory offenses. Mandatory offenses, artinya yaitu masalah-masalah yang sudah ada kesepakatan dari seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, sehingga menyebutkan kewajiban dari negara pihak. Sebaliknya, non-mandatory offenses, artinya tidak ada kesepakatan di antara peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kegiatan yang perlu dikriminalisasi. Tidak ada kesepakatan, artinya tidak aklamasi, ada yang setuju, ada yang tidak, sehingga tidak menjadi keputusan bersama. Nah, ditinggalkan dari pengertian tersebut, maka negara peserta atau state practice tidak memiliki kewajiban untuk sepenuhnya memperlakukan ketentuan UNCISI ke dalam hukum nasionalnya apabila tidak termasuk dalam kategori mandatory offenses. Saudara, peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum sepenuhnya melaksanakan seluruh ketentuan yang terkuat, di dalam UNCISI, karena terdapat pasal-pasal yang berkualifikasi non-mandatory tadi. Namun, demikian hal tersebut tidak boleh. Semata-mata di Indonesia ini, tindak pidana korupsi yang terkuat dalam non-mandatory bukan merupakan kejahatan serius. Itu serius. Ini hanya karena belum disepakati, segera aklamasi oleh PPDU saja. Kita tetap menganggap ini penting untuk dilakukan di Indonesia. Terdapat empat tindak pidana korupsi dalam UNCISI yang bersifat non-monetary offenses, namun memiliki universitas untuk lebih lanjut diatur dalam menanggap tindak pidana kita. Ini penting. Satu, trading in influence atau perdalaman pengaruh. Seorang pendapat legislatif mempertemukan seorang swasta dengan pemerintah yang membuat keputusan, lalu dia mendapat bahagia, diam-diam, dan masuk kejahatan. Ini hanya kreatifitas KPK saja. Aturannya ini belum ada secara resmi. Tapi bagus itu dilakukan. Kita harus tahu contohnya, orang yang berkulat kejahatan. Dan banyak sekali perdagangan pengaruh itu. Muruh orang mempengaruhi pengadilan, pengadilannya di mana-mana dipengaruhi seru begini, begini, begini. Itu banyak sekali. Sudah keperdangan pengaruh ini merupakan satu contoh ketentuan UNCISI yang bersifat non-monetary offenses, yang sepatutnya diatur, meskipun sudah berjalan, dari kata Pak Rukun, sepatutnya diatur agar orang tidak berdebat lagi terlalu jauh untuk mempersoalkan ketika seseorang dikendakkan. Yang kedua, selain perdagangan pengaruh, ada juga tindak di dana korupsi di sektor swasta. Di mana tingkat kerugian yang timbul dari kejahatan korupsi di sektor swasta itu dari tahun 2001 sampai 2015 itu mencapai 119,7 triliun. Apa itu korupsi di sektor swasta? Ya orang mengambil keuntungan dengan mempengaruhi pejabat-pejabat swasta untuk membuat kegiatan, melakukan kegiatan koronomi dan lain-lain dengan cara melanggar hukum. Swasta di, tapi dia melakukan misalnya mempengaruhi pejabat dan sebagian di lakukan secara jahat. Nah ini juga perlu diatur kami banyak. Yang ketiga, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau licit enrichment. Nah ini banyak, kita sudah punya LHKPN, tapi coba lihat. LHKPN itu laporannya, kekayaannya resmi 14 miliar lah. Tapi setiap minggu berpergian dengan private jet. Private jet, ke luar negeri ke mana. Mau punya banyak, kekayaannya enggak dilaporkan banyak. Ada yang bentuknya tumbuhkan uang tunai dan emas-emas seperti yang terjadi pada rafelah dunia saya. Jadi sebab itu, kita pernah mengusulkan pembuktian terbalik. Pembubadannya sudah dilakukan oleh KPK lebih bagus. Artinya Anda diturut dengan 1 miliar dulu, seperti yang Papua itu. Tetapi sesudah prosesnya berjalan, berkembang, 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 lebih dari 100 miliar dan lebih lagi nantinya. Itu yang kita lakukan. Tetapi kehidupannya bagus juga karena undang-undang pembuktian terbalik. Kalau manfut sebagai menteri, ketika menjadi menteri kekayaannya misalnya 25 miliar, selima tahun kemudian kok menjadi 50 miliar? Pasti tidak sesuai dengan profilnya, tidak sesuai dengan gajinya, padahal tidak punya perusahaan apapun. Ya itu langsung saja buktikan, sedang terbalik bahwa ini sah. Sudah, untuk kasus-kasus tertentu di Malaysia sudah berlaku. Sudah lama melakukan studi pandai ketang. Gimana sih kalau kita mau berlakuan ini di Indonesia? Masih pada aku, tapi mari kita pelan-pelan kita usahakan yang seperti ini. Surat keempat, ada lagi penyuapan pejabat publikasi dan pejabat internasional. Nah, baru berita di Kina itu pejabat di Indonesia menyuap ini untuk kasus ini dan sebagainya. Tidak berjalan di Indonesia. Meskipun orang-orang di negara yang bersambutan, dia sudah dimuang ke pejabatnya ini-ini yang menyuap ini. Tidak dilatih, tidak bisa dilatih. Cara penggunaannya, Susana, seperti ini supaya diberjakan. Banyak juga orang asing menyuap kita. Banyak. Bukan hanya dalam urusan-urusan bisnis, tetapi juga dalam urusan-urusan pembuatan. Karena undang-undang, misalnya agak pasal ini begini, agak pasal ini, itu juga ada operasi. Sedang diimigrasikan ada operasi asing. Nah, saudara-saudara, sekalian... ...prosedur di DBR tidak selalu mudah. Kalau kita membuat unang-unang apa di DBR, seperti tadi kata Pak Kutut, kita perlu ditantang oleh DBR untuk buat RUU perampasan asing. Karena kita minta kan. Setelah kita buat tanda 4 Mei sampai sekarang belum ada tinggal lagi. Ketika kita mau memberikan koreksi-koreksi, apa dibilang? Maka Mabak Buk itu kan independence. Anda tidak boleh ikut ke situ. Atau contoh misalnya kalau dengan DBR kita membuat undang-undang reformasi di undang politik, saya ingat. Yang bisa menggunakan undang-undang parah politik, undang-undang susjuk MPL, MD3 itu, MPR, DBR itu. Itu kan tidak mudah. Kalau masyarakat sudah punya usul, ini penting. Ini juga perlu kesadaran kolektif kita. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya kira kita harus punya kesadaran kolektif. Saya ingin memberitakan satu hal yang terakhir bahwa pekan lalu, sebabnya tanggal 27 Oktober 2023, kita itu sudah resmi menjadi anggota Venom Financial Action Task Force FETF. Itu satu resmi anti penyujian uang dan anti pendanaan perorisme. Resmi yang diikuti terdiri dari 40 negara yang menyatakan diri antokorupsi. Dan Indonesia satu-satunya negara G20 yang selama ini tidak masuk dan tahun ini masuk. Memayangkan kalau kita lihat sejarah ini. Pada tahun 2001, kita di-blacklist oleh dunia internasional karena banyak korupsi dan penyujian uang. Tahun 2002, kita membuat undang-undang tentang tindak pidana penyujian uang. Oleh FETF, di-blacklist itu tidak bagus. Perbaiki tahun 2003, kita perbaiki undang-undang tindak pidana penyujian uang dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003. Nah, sejujurnya itu kita terus berjuang. Tahun 2018, kita diterima sesudah belas anggota. Diterima menjadi sebagai observer anggota tidak penuh. Lima tahun kita berdua, pendudian uang kita garap, perusahaan kita garap, penyujian kita garap, penyujian kita garap, pendanaan terorisme kita garap. Dan, tahun ini, Alhamdulillah, baru dua minggu yang lalu, kita akan mendapatkan keanggotaan penuh di FETF dan sudah diumumkan dari Paris. Saudara, akhirnya Kementerian Pemerintah Korupsi tidak bisa hanya dilakukan parsial dan sektoral. Setergi sinergi nasional dan internasional dalam rangka hoktoimalisasi penerapan UNCCC perlu terus ditingkatkan. Ihtiar ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminimalisir siapapun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.